Bu Sukmawati sudah ada, jadi kita mulai saja Pak Pamong juga sudah ada Gimana Bu Sugi? Ya siap Bu Oke, saya serahkan ke Bu Sukmawati ya Serahkan Bu Sukmawati Pokoknya Bu Sugi ya Bu? Kenapa? Recordnya sudah dimulai, maksudnya sudah bisa dimulai gitu Bu Iya insya Allah Silahkan Bu Sukmawati Terima kasih, saya bicara dengan Ibu Suci ya Bu, ini saya, tadi saya Apa, saya tadi kalau Ibu ini, saya yang Gantiin, tapi karena Ibu sudah hadir Silahkan Bu, monggo Ya baik Ya maaf, saya agak terlambat ini karena Masuknya tadi agak susah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir dalam Room ini Yang akan membawakan sesi pertama Dari, baru pertama ya, kelompok kita, grup A Mengadakan Dan acara dimulai dari jam 9 Harusnya, tapi kita terlambat beberapa menit 17 menit Jadi nanti selesainya Tidak jam 10 Mungkin jam 10 lebih ya Presenter yang akan membawakan acara ini Yaitu Bapak Asep Rudini Setiawan Dengan materinya Stop and Hold Strategi Literasi Video Dengan host saya Wati Saliat Sukmawati Kemudian moderatornya Bapak Ibu, maaf ya Soalnya sudah Bapak, Bapak Bapak Pamong Surya Ningtias MPD Dan sebagai Perekam Ibu Dr. Sugihati Betul Tadi saya baru Baru keajaran mereka Sama Bu Sugi Dipandu Mereka memakai pestun Belum tahu nih Saya bisa atau tidak ya Nanti saya coba Ya Mungkin untuk lebih Mempersingkat Kita buka dulu Acara ini Dengan ucapan Basmala Bismillahirrahmanirrahim Semoga acara ini Lancar dan Bisa Sesuai dengan Apa yang kita inginkan Kemudian saya serahkan Kepada Moderator Bapak Pamong Surya Ningtias Untuk memandu Acaranya Materi yang dibawakan oleh Bapak Asep Silahkan Bapak Pamong Terima kasih Ibu Sumawati Kedengeran gak Kedengeran jelas sekali Terima kasih Ibu Sumawati Atas Sempatan yang sudah Bikan pada Saya sebagai moderator Sedikit Ralat ya Bu Sumawati Untuk materi hari ini Dibawakan oleh Ibu Dr. Sukiarti MPD Dari SMA Kelima Depok Dengan judul materi Pengembangan program S2M Karena Asep dihubungi Beliau tidak bisa Jadi mungkin nanti Di reskudul aja Dirubah Waktunya Ya maaf Saya belum baca WA-nya Bu Sumawati Tadi masih ngeliat Yang Yang dikirim Kesahit Sebelum kita Mendengarkan Pemaparan materi Dari Ibu Sukiarti Ada Kita kenalan dulu Dengan Ibu Sukiarti Dengan biodatanya Nama Dokter 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 Sukiarti MPD Instasinya Di sekolah SMA Negeri 5 Depok Jabatan Maka Kesiswaan SMA Negeri 5 Depok Prestasi Juara 2 Lomba Guru Prestasi Kota Depok 2019 Juara 1 Lomba Guru Prestasi Kota Depok 2017 Narasumber Literasi Nasional 2019 Narasumber Kemenak 2018 Penulis Buku Pengayaan BIO 2019 Subhanallah Begitu banyak Prestasi Yang Sampai Raih Semoga Materika ini Sangat bermanfaat Sekali Buat kita Terutama Kita masih bingung nih Pengembangan program S2M Mungkin nanti Lebih jelasnya Bu Sukiarti Akan menjelaskan Mangga Bu Sukiarti Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Bapak Bapak Guru Bapak Guru Hebat Alhamdulillah Di pagi yang Cerah ini Kita bisa Bertemu Dalam Pengembangan Program S2M Di sekolah kami Di SMA Negeri Lima Depok Salam Jumpa Dari saya Dr. Sugerti MPD Selanjutnya Tahir 3 Januari 1980 Dengan Alamat Di Perumahan Geria Pesona Alam Blok F1 RT6 RW10 Kelurahan Sukma Jaya Kecamatan Sukma Jaya Depok HP 0812 8596 0758 Dengan Yang saya lakukan Selalu Do the best Selanjutnya Need-nya untuk S2M ini Adalah Satu program Yang dilakukan Di sekolah kami Yaitu Bentukan Unit Usaha Ambalan Ambalan ini Berarti Dari Ekstra Kurikuler Pramuka S2M adalah Kepanjangan Dari Satria Serikandi Merchandise Atau S2M Dengan Ambalan Dugus Depan 05 11 113 05 114 Program Yang dilakukan Untuk S2M ini Adalah Bagaimana Membuat Mereka Menjadi Lebih Mandiri Dalam Hal Keuangan Serta Mereka Mampu Untuk Melaksanakan Kegiatan Dengan Mandiri Untuk Nama Satria Itu Diambil Dari Penegak Putra Sedangkan Untuk Serikandi Untuk Penegak Putri Merchandise Berarti Kami Membuat Satu program Yang Mereka Mampu Untuk Berusaha Dalam hal Mencari Pendanaan Serta Dari Hasil Kreatifitas Mereka Mas Untuk Di SMA Negeri 5 Depok Bahwa Kegiatan Peramuka Ini Merupakan Satu Kegiatan Yang Diwajibkan Selain Dari Kegiatan PMR Maupun Kegiatan Dari Paski Perak Dan Untuk Ambalan Kami Sudah Berapa Tempat Masuk Kegiatan Nasional Selanjutnya Kegiatan Internasional Juga Dan Itu Membutuhkan Dana Dan Biasanya Dana Bukan Segalanya Tapi Dengan Dana Yang Maksimal Mereka Bisa Melakukan Satu Kegiatan Yang Lebih Bermanfaat Selanjutnya Dari Kegiatan Kami Digabung Antara Penegak Putra Maupun Penegak Putri Nah Disini Ada Beberapa Lambang Lambang Disini Adalah Dari Pin Yang Kami Buat Yaitu Satria Sikandi Merchandise Disini Adalah Lambang Kepramukaan Disini Adalah Lambang Dari Sikandi Dengan Memegang Busur Serta Satria Dengan Memegang Hujang Ini Berarti Mereka Mempunyai Landasan Untuk Selalu Berpikir Lebih Baik Dengan Hujang Itu Lambang Dari Jawa Barat Kalau Pramuka Ini Adalah Lambang Bahwa Kegiatan Kami Berasal Dari Kegiatan Kepramukaan Apakah Suara Saya Kedengaran Dengaran Bu Kedengaran Ya Ada sedikit Permasalahan Di Sinyal Ketika Mengslide Selanjutnya Ini Tidak Bergerak Iya Dengaran Tidak Pramukaan Itu Kegiatan Yang Sudah Lama Masa Kenangan Mereka Saat Di SMP Selanjutnya Pada Saat Kegiatan Permukaan Ini Dilencurkan Biasanya Di kami Ada Satu Program Untuk Melaksanakan Kegiatan Pemuan Untuk Unit Usaha Ambalan Merupakan Bagian Dari Ambalan Bisa Fungsi Bagaimana Pengembangan Usaha Dalam Rangka Mendukung Pendanaan Ambalan Unit Kerja Ini Bernama Unit Usaha Satria Serikandi Merchandise Untuk Kemudian Disingkat Menjadi Unit Usaha S2M Ini Adalah Lambang Yang Tadi Sudah Saya Sebutkan Ini Lambang Serikandi Ini Adalah Busur Panah Ini Adalah Pramuka Atau Simbol Wasong Ini Adalah Kujang Selanjutnya Ini Adalah Satria Berarti Penegak Kujang Dan Ini Adalah Lambang Kegiatan Yang Kita Selanjutnya Untuk Struktur Organisasi Kami Buat Sedemikian Rupa Gabungan Antara Satria Dan Serikandi Atau Penegak Putra Dan Putri Disini Direktur Utama Muhammad Jahwan Untuk Susunannya Ada Sekretaris Bendahara Jurubicara Jurubicara Ini Adalah Bagian Untuk Membuat Ide Baru Selanjutnya Humas Bagaimana Memasarkan Produk Yang Sudah Kami Buat Serta Anggota Bagian Untuk Membuat Atau Menesain Program Baru Ada Lagi PJ Aksesoris Disini Kami Gunakan Untuk Mencari Aksesoris Terbaru Yang Akan Ditiru Dimodifikasi Untuk Kita Buat Produk Yang Baru Dan Ini Adalah PJ Perlengkapan Peramuka Ini Kami Melakukan Rapat Setiap Satu Bulan Sekali Untuk Melakukan Evaluasi Ini Bentuk Administrasi Dari Kegiatan Keperamuka Kampingi Yang Pertama Adalah Untuk Order Kita Ada Pembukannya Tersendiri Selanjutnya Juga Untuk Pembayaran Kami Berharap Antara Pelaksanaan Di Lapangan Dengan Administrasi Itu Berjalan Dengan Sehingga Ternyata Pun Terekam Dengan Baik Ini Adalah Bukti Kas Keluar Masuk Kegiatan Dari Pendanaan Berupa Order Serta Uang Yang Diterima Ini Adalah Buku Kas S2M Kami Untuk Deskripsi Apa Yang Sudah Terjadi Uang Masuk Uang Keluar Serta Saldo Berapa Rupiah Selanjutnya Disini Adalah Variasi Variasi Dari Product Unit Usaha S2M Yaitu Aneka Pin Dan Gantungan Kunci Selanjutnya Aneka Kipas Tangan Aneka Toothback Aneka Kaos Aneka Move Dan Gelang Alhamdulillah Dari Kegiatan Ini Pin Yang Harganya Dasarnya Kurang dari Rp1.000 Ketika Kami Jual Bisa Harganya Rp2.000 Itu Untungnya Lumayan Selanjutnya Untuk Move Itu Harga Dasarnya Yang Kami Beli Itu Rp7.000 Bisa Dijual Rp15.000 Sampai Rp20.000 Tergantung Event Pada Saat Kami Melaksanakan Bajar Selanjutnya Selanjutnya Kami Melakukan Penjualan Biasanya Pada Saat Kegiatan Event Event Tertentu Pasarkan Pada Event Acara Yang datang Baik Internal Maupun External Misalnya Ada Kegiatan Ex-school Di Dalam Mereka Pesan Pesan Kami Langsung Dijual Itu Berarti Dari Internal Sesama SMA Dijual 5 Depok Karena Extrapartikuler Di sekolah Kami Ada 28 Yang itu Merupakan Satu Pasar Yang baik Serta Mengenalkan Produk Kepada Setiap Orang Yang Tahu Ataupun Belum Tahu Tentang Produk Kami Biasanya Secara Online Atau Bisa Juga Dengan Kami Mengikuti Satu Bazar Selanjutnya Ini adalah Proses Pembuatan PIN Jadi Kami Berkoordinasi Dengan Bagian Sarana Proses Sarana Untuk Dibelikan Alat Untuk Presnya Ini adalah Satria Dan Serikandi Yang sudah Mendesain Sedemikian Rupa Selanjutnya Ini adalah Bagian Produksi Untuk Mendesain Setelah Sudah Selesai Nanti Digunti Ditempelkan Ke PIN Yang akan Didesain Selanjutnya Dimasukkan Kedalam Mesin Pres Sehingga Jadilah Produk Kami Yaitu Berupa PIN Ini adalah Produksi PIN Siang Ini Kami Melakukannya Setelah pulang Sekolah Biasanya Ketika Hari Jumat KBM Sampai Jam Setengah 12 Nanti Kami Lanjut Dengan Kegiatan Ekstra Pramuka Yaitu Dengan Pembuatan Ini Tergantung Dari Order Yang Kami Terima Dari Beberapa Pemesan Ini Adalah Kumpulan Dari Berbagai Bentuk PIN Ini Dipesan Pada Saat MOPD MOPD Biasanya Ada Kelas Papua Kelas Jogja Atau Kelas Beberapa Pulau Lain Mereka Memesan Kepada Kami Dan Alhamdulillah Untungnya Lumayan Besar Dan Ini Adalah Stand Kami Dengan Sedemikian Rupa Dibuat Kaki Tiga Bendera Dan Kita Tempelkan Pin-pin Yang Sudah Kami Buat Nah Ini Dalam Acara Sakusa Salam Uhwa Islamia Yang Ada SMA 5 Jadi Kita Pun Membuka Stand Untuk Mempromosikan Program Kami Mungkin Itu yang dapat Saya Sampaikan Perlu diketahui Pada Tahun Sebelumnya Kami Melakukan Kegiatan Pentas Seni Itu Sampai Membutuhkan Dana Sampai 190 Juta Dan Alhamdulillah Dari Kegiatan Ini Bisa Hampir Seper Lima Pramuka Bisa Berkontribusi Terhadap Kegiatan Tersebut Karena Mereka Mandiri Dalam Hal Keuangan Dari Sekolah Sendiri Kegiatan Pensi Yang Sebegitu Besar Hanya Stimulus 5 Juta Tapi Anak Sedemikian Rupa Bagi Beberapa Ekspul Untuk Bagaimana Meng-cover Kegiatan Itu Mereka Tereksplore Dan Alhamdulillah Yang Kemarin Berjalan Dengan Baik Untuk Yang Tahun Ini Insyaallah Dilaksanakan Kalau Tidak Perubahan Di Agustus 2019 Terima Kasih Demikianlah Paparan Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Menanggap sekali Materi Dari Ibu Sugiharti Memanfaatkan Siswa Untuk Berkreatif Menghasilkan Sesuatu Yang Bermanfaat Bisa Menghasilkan Juga Untuk Membiayai Kegiatan Baiklah Untuk Selanjutnya Mungkin Ada Dari Bapak Dan Ibu Yang Ingin Bertanya Atau Ingin Memberikan Masukan Kemudian Silahkan Assalamualaikum Mau Nanya Silahkan Pak Nugraha Silahkan Ya Saya Tadi Sedikit Baru Bergabung Menyimak Tentang Pramuka Ya Ya Siap Pramuka Jadi Bagus sih Kalau saya Lihat Selama ini kan Kalau S-school S-school itu Kebanyakan Bikin Proposal Cari Dana Gitu ya Nah Ini bagus Perlu ditiru ya Sekolah Ibu S-schoolnya Jadi Jadi Untuk Kalau ada Kegiatan Itu Mereka Membuat Sesuatu Yang bisa Mereka Jual Ya Untuk Mesupport Kegiatan Mereka Ya Mungkin Saya Saya Cuma Tekan Salud Aja Buat High school Muka Di sekolah Ibu Terima kasih Ya Terima kasih Panugerah Ya Silahkan Bapak Ibu Mungkin Ada lagi Yang lain Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya Pak Ya Bu Imas Silahkan Bu Imas Ya Tadi Belum Mendengar Ya Dari Ibu Dari Ibu Sugiyarti Tentang Setelah Berjualan Apa Gitu Kan Karena Modalnya Itu Dimodolin Oleh Sekolah Juga Beli Mesin Presnya Dari Sarana Prasarana Terus Ketika Ada Permintaan Mereka Juga Ditambah Biaya Saya Pikir Mungkin Setelah Mereka Berjualan Itu Mungkin Mereka Harus Belajar Menghitung Keuntungan Yang Mereka Proleh Dan Juga Barangkali Mereka Mendapat Berapa Persen Dari Keuntungan Itu Untuk Mereka Pribadi Mungkin Itu Akan Menambah Motifasi Itu Aja Barangkali Bu Terima 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 Baik Terima 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 Kalau Di SMA Negeri 5 Depok Sebenarnya Kami pun Dapat Bantuan Dari Kota Depok Berupa Seperangkat Alat-alat Untuk Tata Boga Jadi Kami pun Dapat Kegiatan Itu Jadi Ada Kompor Oven Seperti Itu Karena Memang Waktu Sebelum SMA 5 Dibawa Alihan Provinsi Jawa Barat Dari Kota Depok Dapat Bantuan Seperti Itu Ada Mesin Sablon Ada Mesin Jahit Dan Untuk PIN Itu Adalah Memang Kami Ada Alokasi Dana Untuk Pengembangan Ex-School Jadi Didanai Sekolah Walaupun Sudah Diberikan Itu Menjadi Hak Milik Dari Pramuka Itu Sendiri Nah Seperti Yang Telah Disebutkan Tadi Bahwa Bagaimana Terhadap Keuangan Yang Diperoleh Nah Untuk Keuangan Seperti Halnya Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Disini Ada Buku Kas Lanjutnya Ada Administrasi Kas Keluar Masuk Nah Dari Sini Kita Bisa Melihat Antara Kas Masuk Dan Keluar Di Buku Kas Akhir Nanti Saldonya Berapa Rupiah Yang Kami Dapatkan Dan Memang Kami Memberikan Apresiasi Bagi Siswa Ketika Program Ini Berjalan Dengan Baik Kami Memberikan Beberapa Persen Untuk Anggota Yang Melakukan Kegiatan Pembuatan Tim Ini Kemarin Pada Saat Di Tahun 2018 Akhir Dari Saldo Kas S2M Kami Melakukan Kegiatan Explore Kepramukaan Di Pulau Di Kepulauan Seribu Itu Murni Dari Uang Yang Kami Buat Dan Itu Memotivasi Mereka Untuk Menjadi Lebih Kreatif Lagi Yang Kedua Sekaligus Untuk Kegiatan Pelantikan Penegak Bantara Dan Laksana Selanjutnya Bisa Melihat Keindahan Alam Dari Hasil Diripayah Mereka Untuk Kokoh Dalam Hal Keuangan Seperti itu Ibu Imas Ya Gimana Imas Terima kasih Kalau memang Sudah ada Cuma Memang Mereka Harus Biar Pelajaran Ekonomi Juga Masuk Biar Kemampuan Mereka Lebih Lebih Banyak Terima kasih Terima kasih Kami Menggunakan Prinsip Dengan Modal Sekecil Kecil Mendapatkan Untuk Sebesar-besarnya Dengan Cara Mereka Lebih Kreatif Inovatif Sehingga Walaupun Produknya Sama Tapi Dengan Lebih Berkreatif Maka Nilai Jualnya Menjadi Lebih Tinggi Dan Itu Sebenarnya Untuk Pembuatan Ini Kami Menggunakan Beberapa Aplikasi Kami Juga Bisa Gunakan Aplikasi Canva Gunakan Photoshop Dan Itu Dibahasan Yang Sebelumnya Ini Adalah Sudah Hasil Dari Pelatihan Bagaimana Mendesain Dan Itu Sudah Terwujud Dalam Bentuk Produk Yang Siap Digunakan Dan Punya Karakteristik Tersendiri Jadi Tidak Sama Dengan Produk Lain Jadi Ada Keunikan Tersendiri Seperti Itu Ibu Baik Ibu Imas Pandu Gera Oke Mungkin Ada Lagi Yang Lain Silahkan Boleh Boleh Silahkan Pandu Gera Ibu Imas Imas Eh Sorry Ibu 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 Sorry Ya Ibu Ibu Kalau boleh tahu Tadi produknya apa Ibu Oh ya Baik Produk yang kami Hasilkan Yaitu Aneka Pin dan Ganji Gantungan kunci Ini dia Aneka Cipas tangan Produksi Toothbag Jadi Apa namanya Cipas Yang kecil Yang murah Selanjutnya Aneka Kaos Aneka Kaos ini Kita gunakan Photoshop Dan Kanva Nanti Di kami Sudah ada Mesin Untuk Sablon Alat Untuk Sablon Jadi Kita gunakan Itu Kalau Kami Membeli Bahan mentah Untuk Dipress Sesuai Dengan Keinginan Dari Yang Memesan Selanjutnya Gelang Biasa Gelang Untuk Kegiatan Event Event Kan Bisa Gelang Khususus Untuk Mungkin Kalau Sini Halo Kenapa Panugra Kenapa Panugra Panugra Assalamualaikum Waalaikumsalam Soalan Dengan Bu Siapa Ini Di SMA Apakah Kegiatan Pramukanya Ini Berlaku Untuk Seluruhnya Atau Hanya Yang Mengambil S-Go Saja Diterapkan Keseluruhnya Seluruh Pasar Hanya Yang Memilih Saja Iya Begitu Terima kasih Pertanyaan Terima kasih Pertanyaannya Ibu Rita Jadi Untuk Kegiatan Pramukanya Itu adalah Kegiatan Yang Wajib Tapi Kami Bagi Menjadi Tiga Kegiatan Wajib Yaitu Ada Pramuka Ada Pas Kibra Ada PNR Dan ada Rohis Kenapa Kita Pagi Tiga Karena Memang Keterbatasan Dari Pembina Itu Sendiri Untuk Di SMA Lima Pembina Yang Sudah Lulus Kursus Mahir Dasar Kursus Mahir Dasar Ada Empat Orang Yang Kursus Mahir Lanjutan Itu Ada Tiga Orang Ada Pengurus Kuartier Satu Orang Pengurus Kuartier Ranting Dua Orang Pada Saat Di Sosialisasi Dengan Kurikulum 2013 Jadi Kami Gunakan Pada Saat MOPD Sehingga Pada Saat Mereka Masuk Pertama Kali Mereka Ada Menyinat Kemarin Sampai Tiga 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 Hari Dua Malam Itu Secara Menyeluruh Dan Itu Kita Anggap Sebagai Satu Bentuk Pengenalan Terhadap Pramuka Nah Di Kemudian Harinya Mereka Latihan Setiap Hari Jumat Sesuai Dengan Ekskul Yang Mereka Pilih Dari 28 Ekskul Itu Kami Mewajibkan Tiga Ekskul Yaitu Pramuka Pember Dan Pas Kibra Selanjutnya Yang Muslim Wajib Ikut Rohis Dan Ada Tambahan Lagi Dengan Ekskul Yang Lain Seperti Basket Selanjutnya Tari Selanjutnya Science Club Dan Olahraga Yang Lain Seperti Itu Ya Gimana Bu Rita Ya Terima Kasih Berarti Memang Tidak Diterapkan Semua Pramuka Ya Karena Keterbatasan Tadi Ya Ya Saya Tangkap Berarti Kesimpulannya Pramuka Itu Ya Wajib Tapi Wajib Pilihan Ya Tapi Kami Mewajibkan Pengendalian Pramuka Pada Saat Mereka Ikut MOPD Jadi Semuanya MOPD Atau Yang Sekarang Disebut dengan MPLS Masa Pengendalian Lingkungan Sekolah Wajib Ikut Biasanya Semuanya Hitungannya Misalnya Jumlahnya 350 Ya Jadi 350 Ikut Nah Di pertengahan jalan Mereka Mengikuti Yang Pilihan Wajib Yang Tiga Yang Sudah Jadi Yang Pramuka PMR Pas Kibra Plus Rohis Untuk Yang Muslim Rohis Kalau Yang Non Muslim Rohkris Rohkris Oh Gitu Karena Banyakan Siswa Jadi Kalau Gak Apa Tuh Bu Ya Apa Gak Melanggar Aturan Aturan Kalau Di Kudul 13 Kan Pramuka Wajib Wajib Dalam artian Yang di sekolah Kami kan Sesuaikan Dengan Apa Namanya Keberadaan Sekolah Ada Saat MPLS Dikenalkan Kesemuahan Semua Siswa Jadi Diberitahu Dasar-dasar Kepramukaan Karena Memang Jika 340 Pembina Cuma Dua Itu kan Pura Maksimal Tidak Akan Bisa Sampai Ketitik Tujuan Untuk Mencapai Penegak Garuda Pak Pam Tadi Saya Terputus Tadi Terputus Belum Selesai Silahkan Silahkan Pando Pernasaran Tadi Gini Bu Apakah Membuat Produk Tadi Diterapkan Di Pelajaran Bu Pelajaran Sains Jadi Sinergi Dengan Pembelajaran Di Kelas Seperti STEM Saya Lihat Karena Disitu Menyablon Menggunakan Alat Engineering Ada Teknologinya Ada Kemudian Ada MET Nya Juga Karena Anak Anak Menganalisa Rencana Anggaran Biayanya Kalau Saya Lihat Nah Itu Bisa Dimasukkan Pembelajaran Metode STEM Kalau Sekarang Lagi Ngetrend Mungkin Itu Biar Guru Guru Jadi Nggak Di Eskul Aja Tapi Di Pelajaran Juga Sepertinya Mengena Jadi Buat Menarik Siswa Ini Saran Saya Masukkan Dari Panuk Bu Sugi Siap Ya Terima kasih Masukannya Kami pun Untuk Kegiatan Penyambeluan Itu Untuk Mata Pelajarannya Kami Ada Pelajaran TKWU Dan Ada Gurunya Sendiri Untuk Memimpin Siswa Siswi Nah Untuk Masukan Tadi Dari Panuk Bagus Sekali Nanti Kami akan Integrasikan Dengan Berbagai Pelajaran Yang Terkait Dengan Kegiatan Pembelajaran STEM Tadi Terima kasih Ibu Terima kasih Sarannya Bu Sugi Mau Nanya Boleh Boleh Panuk Ya Itu Tadi kan Ada Mesen Pemesannya Itu Hanya Di tingkat Sekolah Atau Sudah Keluar Bahkan Kemancan Negara Bagaimana Pak Pemesannya Itu Sudah Sampai Mana Masih Lingkungan Sekolah Saja Atau Sudah Di luar Sekolah Bagaimana Baik Yang Mesannya Kalau Untuk Pemesanan Ini Masih Skala Internal Dan Eksternal Kalau Sampai Mancanegara Belum Karena Terkenaan Dengan Dan Itu pun Mengisi Waktu Luang Anak Ketika Hari Jumat Setelah Kegiatan KBM Dan Kadang-kadang Anak Sudah Sudah Begitu Capek Atau Lelah Jadi Kita Dibatasi Antara Apa namanya Antara Permintaan Dengan Kemampuan Anak Jadi Kalau Kami Pesan Kami Kira-kira Kami Bisa Menyanggupi Kami Bila Siap Tapi Kalau Ternyata Kami Tidak Bisa Karena Kejatan Ulangan Atau Ada Event-event Lain Yang Memang Mereka Harus Fokus Pembelajaran Jadi Kami Stop Dulu Seperti Itu Mungkin Ketika Nanti Ketika Sudah Ambalannya Koko Banyak Alumni Mungkin Kita Bisa Apa Gunakan Ini Sebagai Ajang Untuk Wira Usaha Yang Sesungguhnya Ya silahkan Mungkin Ada Lagi Bapak Ibu Ini Contoh Kegiatan Pramuka Di SMA 5 Jadi Bukan Hanya Eskul Pelati-latihan Biasa Tapi Juga Belajar Berbira Usaha Karena Ini Sangat Dibutuhkan Bagi Anak Ya Biasakan SMK Tapi SMA Pun Gak Mau Kalah Gitu Untuk Berusaha Ya silahkan Mungkin Ada Lagi Bapak Ibu Yang Mau Bertanya Masukan Kem salam Dengan Bapak Siapa Ini Pak Subhan Oh Pak Subhan Siapa Pak Subhan Cuma Tanya Ini Banyak Produksi Bisa Gak Ditampilin Videonya Satu Aja Misalnya Membuat Mub Kaos Ya Misalnya Ini Bahannya Ini Alatnya Ini Langkah Langkah Jadi Orang Akan Lebih Percaya Gitu Dengan Tampilan Ini Gitu Kalau cuman Tag Cuman Kata-kata Gitu Kalau Dengan Video kan Apa Namanya Video itu Lebih Komunikatif Gitu Ada Gak Kira-kira Proses Produksi Dari Awal Sampai Akhir Satu Satu Aja Gitu Ya Baik Sedangkan Bu Sugi Mungkin Ada Satu Videonya Atau Ada Cara Pembuatannya Diantara Produk Produk Tersebut Ada Videonya Tapi Mungkin Butuh Beberapa Menit Saya Akan Infokan Anak Promokanya Untuk Dikirim Ke Saya Ini HPnya Pesci Baru Oh Gitu Sebentar Ya Cat-cat Yang Dari Mereka Itu Terhapus Karena Saya Tidak Pakai Backup Cat Ya Mungkin Ada Yang Lain Sampai Menunggu Video Dari Bu Sugi Ada Yang In Bertanya Yang Jelas Waktu Produksi Pernah Dipideokan Bu Ya Ada Videonya Bagus Sekali Karena Pendataan Itu Seperti Itu Jadi Tanpa Kita Ceritakan Pun Dengan Adanya Video Orang Tambah Jelas Gitu Gak Apa Tidak Ditampilkan Yang Penting Pernah Adalah Pernah Dipideokan Ya Siap Saya Bu Sugi Saran Aja Ini Ya Pak Itu Pernah Gak Kegiatan S2M Ini Dimasukkan Ke Youtube Sudah 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 Pernah Atau Ya Dipromosikan Biar Menularkan Virus-virus Kebaikan Kepada Sekolah-sekolah Lain Oh Nanti Nanti Setelah Ini Bisa Saya Berarti Belum Berarti Baru Mau Beru Tanya Ya Sekalian Sama Ini Juga Apa Kegiatan S2M Ini Juga Gak Apa Kalian Belum 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 Disare Di Youtube Tapi Ini Usul Yang Baik Nanti Akan Saya Share Nanti Linknya Akan Set Ya Kalau Ini Pastikan Mau Tanya Ini Yang Buat Absent Sudah Sudah Ada Sudah Ada Linknya Coba Bisa Dibuka Linknya Mungkin Kalau Dirasa Cukup Di Kesimpulan Karena Waktu Sudah Jam 9 58 Kita Bisa Selanjutnya Silahkan Silahkan Bu Sugi Ada Ada Lagi Bapak Ibu Yang Belum Yang Mau Bertanya Atau Ingin Masukkan Kalau Tidak Ada Kita Saya Bukan Bisa Absent Sampai Sekarang Siapa Kenapa Burita Burita Daringannya Bulemut Bu Kenapa Daringannya Burita Iya Lain Lain Terus Apa Karena Saya Download Itu Ya Download Kemarin Yang Apa Itu Recorder Itu Ya Jadi Nggak Ini Nggak Bagus Lagi Abis Ini Minta Login Bu Nggak Cosa Nampeng Di Ini Yang Yang HP Biasa Ya Silahkan Bu Sugi Mungkin Ada Kesimpulan Akhir Dari Maksud Bawakan Baik Mas Tuna Kita Pemaparan Kali Ini Sudah Sampai Ke Pemudung Acara Yang Perlu Diperhatikan Dari Kegiatan SOM Adalah Bagaimana Memkondisikan Siswa Untuk Dikreatif Yang Terorganisasi Dan Tersusun Sehingga Mereka Bisa Melihat Keluang Dari Setiap Kegiatan Yang Ada Selanjutnya Perlu Sekali Untuk Membuat Dokumen Kegiatan Untuk Lebih Bisa Dimengerti Dan Juga Untuk Berbagai Macam Variasi Kodak Selanjutnya Bagaimana Mengapresiasi Siswa Terhadap Kegiatan Yang Sudah Melihat Lakukan Sehingga Lebih Memotivasi Lagi Ini Hanya Sebagian Dari Kegiatan Kami Dan Mudah-mudahan Bisa Menjadi Satu Bentuk Apa namanya Iskenasi Untuk Kegiatan Yang Layan Terima Cuma Tenggiatan Untuk Video Ini Pertama Dikirim Nanti Kalau Sudah Nanti Saya Sampaikan Di Grup Jabar 7702 Bahwa Memang Kegiatan Ini Sudah Berjalan Karena Seharusnya Yang Memang Materi Adalah Pak Sep Rudini Jadi Dalam Mata Hidungan Berapa Menit Langsung Dipersiapkan Untuk Kegiatan Jadi Pengateri Lepas Apresiasinya Salam Kepada Bapak Ibu Hebat Semua Terima Kasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Baik Kita Blih Aplaus Kepada Bu Sugiharti Atas Sharing Materinya Yang Begitu Menginspirasi Sehingga Kita Sebagai Pengajar Bagaimana Pendidik Itu Bukan Hanya Menteransber Ilmu Tapi Juga Memberikan Para Siswa Bahwa Siswa Itu Dapat Berkreasi Berinovasi Dan Juga Pasti Bisa Menghasilkan Sesuatu Sebagai Bermanfaat Apa Yang Disampaikan Oleh Ibu Sugiharti Selanjutnya Saya Sebagai Moderator Maaf Bila Ada Kesalahan Pada Ibu Supawati Sebagai Host Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Moderator Ibu Bapak Guru Hebat Yang Berbahagia Alhamdulillah Alhamdulillah Semua Suasai Tadi Yang Materi Ditampilkan Oleh Ibu Dokter Sebiar Untuk Selanjutnya Mungkin Tadi Pak Asep Sudah Ready Katanya Ya Untuk Melanjutkan Acara Kedua Nanti Pertama Ini Saya Tutup Dengan Ucapan Alhamdulillah 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 Amin Amin